Intro 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 Pada hari ini selasa tanggal 30 Maret tahun 2021 Kejaksanaan Negeri Indramayu melaksanakan eksekusi tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 301 K tahun 2021 yang bersangkutan melanggar pasal 11 undang-undang TVKOR dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan denda 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat dan negatif COVID mungkin Pak Kasipitus hari yang ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan media semua kita sudah menerima putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Maret tahun 2021 setelah kita mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung kita langsung turun ke rumah yang bersangkutan untuk memberitahukan bahwasannya turunan upaya hukum kasasi telah turun kita bergabung dengan tim Mintel menuju ke rumah terpidana kemudian kita memberitahukan dan pada saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat ada acara keluar daerah nah setelah kita bernegosiasi dengan pihak keluarga hari ini yang bersangkutan bisa datang ke Kejaksaan Negeri Namayu dan ini mungkin apresiasi juga buat kita karena yang bersangkutan kooperatif mungkin dari mulai sidang penuntutan sampai dengan kemarin yang bersangkutan sangat kooperatif dan kita juga mengucapkan terima kasih meskipun status yang bersangkutan sebagai terpidana tapi kita mengasperasiasi hal tersebut mungkin setelah ini kita antar terpidana ke lapas untuk melaksanakan atau menjalankan eksekusi mungkin itu dari saya sekian, terima kasih terima kasih